Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Sekarang saya akan memberikan informasi Seputar pembaharuan dari V5.3.0 Yang akan terjadi di hari kamis 8 April 2021 Teman-teman semua Dan tentunya disini kamu akan mendapatkan Pembaharuan yang manis manja Mempesona di V5.3.0 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa Konami akan melaksanakan pembaruan V5.3.0 ini Di tanggal 8 bulan 4 2021 nanti Dan tentunya teman-teman semua disini Kamu harus mempersiapkan 1,9 GB ruang kosong Teman-teman semua ingat ya Ini 1,9 GB itu ruang kosong Bukan kuota teman-teman semua Nah untuk kuotanya sendiri teman-teman semua Itu kisaran antara 500 sampai 1 GB Aja sih teman-teman semua Gak akan lebih dari 1 GB Selanjutnya teman-teman semua dalam proses download ini Teman-teman semua Konami sudah mengkonfirmasi bahwa Biasanya di Google Play itu Menunjukkan ukuran yang tidak sebenarnya Teman-teman semua Misalkan kadang-kadang tertulisnya itu Cuma 315 MB teman-teman semua Padahal file yang didownload itu Misalkan 700 MB teman-teman semua Nah maka dari itu teman-teman semua disini Konami sudah mengimbau bahwa Nanti kalaupun misalkan di Google Play nya Itu udah 100% Tapi masih nge-loading Belum bisa dibuka Kamu diamkan saja dulu teman-teman semua Karena ini terjadi permasalahannya itu Di Google Play teman-teman semua Dia menampilkan ukuran download Yang tidak sebenarnya teman-teman semua ya Kalau kamu pencet cancel Teman-teman semua itu Nanti jatuhnya akan korup teman-teman semua Dan biasanya Kalau sudah korup Kemudian kamu download ulang Teman-teman semua Biasanya Itu akan korup lagi Kenapa teman-teman semua Karena Ada sisa-sisa file sampah Di downloadan pertama kamu Itu yang masih ada di HP kamu Sehingga ruang HP kamu itu Menjadi berkurang teman-teman semua Nggak sampai 1,9 GB Jadi Teman-teman semua nanti Kalau misalkan kamu udah pertama download Kemudian terjadi korup teman-teman semua Atau gagal teman-teman semua Maka Saya sarankan Sebelum kamu download ulang Teman-teman semua Kamu harus bersihkan cacanya dulu Kemudian teman-teman semua Kalau misalkan udah di download 2 kali Tapi masih gagal terus Teman-teman semua Jalan terakhir Itu kamu harus Hapus data teman-teman semua Atau jalan terakhirnya banget Itu tinggal di uninstall aja Kemudian kamu install ulang Cuma teman-teman semua Sebelum kamu menghapus data Ataupun melakukan proses uninstall Saya sarankan Kamu mengkonekkan dulu Konami ID kamu Teman-teman semua Ataupun Kamu bisa mengkonekkan ke Google Play Teman-teman semua ya Supaya Akun kamu itu aman Teman-teman semua Karena Kalau misalkan kamu melakukan proses Hapus data Ataupun uninstall Kalau akun kamu belum dikonekkan ke Konami ID Ataupun ke Google Play Teman-teman semua Maka akun pass kamu itu Akan hilang teman-teman semua Karena itungannya Data itu udah dihapus Dan gak bisa direkam jejaknya lagi Seperti itu Jadi Hati-hati Sebelum kamu melakukan Proses hapus data Ataupun uninstall Jadi menurut open sharing channel Amannya Itu kamu silahkan Untuk langsung saja Dari sekarang Konekkan dulu ke Konami ID Dan juga Google Play Supaya nanti Kalau terjadi korup Atau permasalahan Ketika melakukan pembaruan ini Kamu tidak ragu lagi Untuk menghapus data Atau menginstall pass nya Seperti itu Nah Kemudian teman-teman semua Di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa Bagi kamu Yang mendownload sebelum Tanggal 11 Teman-teman semua Maka kamu akan mendapatkan Satu blackball only Teman-teman semua ya Dan juga tentunya Di sini Konami juga Kemungkinan besar Itu akan Melakukan perubahan logo Teman-teman semua Karena biasanya Teman-teman semua Setiap pembaruan besar-besaran Itu biasanya Konami juga merubah logonya Teman-teman semua Seperti itu Dan ini Logonya ini Hanya sebagai pemanis ya Teman-teman semua Karena logo barunya Belum dirilis Nah Kemudian teman-teman semua Di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa Akan ada Tim yang dihapus Dari game pass nanti Teman-teman semua Dan ini akan dihapus Di pembaruan kamis Atau di V5.3.0 Nah Tim yang akan dihapus Itu adalah Deportes Ikuikwe Kemudian Ude Konket Pucion Kemudian Unido Teman-teman semua ya Nah Bagi kamu Yang menggunakan Model tim ini Itu saya sarankan Dari sekarang Untuk ganti saja Model timnya Teman-teman semua Karena Di khawatirkan Nanti akan terjadi Masalah kepada akun kamu Ketika nanti Setelah Pembaruan dari V5.3.0 Kemudian teman-teman semua Bagi kamu yang memiliki Skop dari ketiga tim ini Teman-teman semua Saya sarankan Untuk langsung saja Dirilis aja Teman-teman semua Daripada nanti Ini akan hilang Cuma-cuma Di pembaruan V5.3.0 Nah Mending Dapat 100 atau 200 GP Daripada Kamu kehilangan Kayak gitu Nah Kemudian teman-teman semua Di sini Konami juga akan Memperbaiki masalah Yang terjadi Kepada 7 manajer ini Teman-teman semua Jadi Buat kamu yang sudah Memiliki kanavaro Ataupun genesio Teman-teman semua Itu Ketika kamu sudah Merekrut manajer ini Teman-teman semua Tiba-tiba Di perekrutan manajer itu Manajer ini Muncul lagi Tipe keduanya Teman-teman semua Biasanya kan Kalau kamu sudah Nge-rekrut Kanavaro Misalkan Nah Formasi kedua Dari kanavaro Itu tidak akan muncul Di perekrutan manajer Nah ini Malah muncul Kanavaro Versi yang keduanya Teman-teman semua Sehingga kan Itu terjadi masalah Kemudian kamu rekrut Nah Ketika kamu sudah Rekrut itu Teman-teman semua Maka Salah satu Dari kanavaro itu Akan dihilangkan oleh Konami Dan kamu akan Mendapatkan kompensasi Sebesar 10.000 GP Dari konami Nah selanjutnya Teman-teman semua Di sini Konami juga Sudah mengkonfirmasi Akan adanya Update wajah Teman-teman semua Di sini ada Update wajah Dari Sergio Ramos Dan sebagainya Kemudian Konami juga Akan mengupdate Max rating Dari setiap pemain Nah selanjutnya Teman-teman semua Kemungkinan Konami juga Akan mengupdate Legend terbaru Teman-teman semua Seperti yang kita ketahui Bersama Bahwa Setiap pemain Yang ada versi legendnya Itu pasti ada Versi iconic momentnya Contohnya Si Matthaus ini Teman-teman semua Di 2020 kemarin Teman-teman semua Si Matthaus itu Cuma ada versi legendnya Kemudian Di tahun 2021 ini Teman-teman semua Dimunculkanlah Iconic moment dari Si Matthaus Tidak tanggung-tanggung Dua Teman-teman semua Versi Bayer Munchen Dan juga versi Inter Milan-nya Hal ini Terbalik dengan Steffi Gerard Dan juga Sabi Alonso Teman-teman semua Di Pace Mobile Tahun 2021 ini Sudah muncul Versi iconic moment Steffi Gerard Dan juga Sabi Alonso Tapi belum muncul Legend Steffi Gerard Dan juga Sabi Alonso Maka kemarin besar Di pembaruan V5.3.0 ini Akan dimasukkannya Legend Steffi Gerard Dan juga Sabi Alonso Teman-teman semua Jadi ada versi legendnya Dan juga ada versi Iconic momentnya Selanjutnya teman-teman semua Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa Akonami itu adalah Official Partner Dari Euro 2020 Cuma Karena ada Kopet 19 Teman-teman semua Akhirnya Si Euro ini Diundur Dari tahun 2021 Dan akan dimulai Di tanggal 11 Juni Tahun 2021 Teman-teman semua Dan ini Menandakan Bahwa sebentar lagi Itu akan ada Event Euro 2021 Di EFootball Pass Mobile Tahun 2021 Nah kita lihat Tanda-tandanya Teman-teman semua Yang pertama Dua atau tiga minggu kemarin Kita itu melihat Club Selection Atau National Selection Dari Argentina Dan juga Jepang Teman-teman semua ya Tidak hanya itu Kita juga mendapatkan Matchday negara Teman-teman semua ya Nah Walaupun Jepang Dan juga Argentina Itu bukan Eropa Teman-teman semua Ini itu adalah Tanda-tanda Konami Bahwa akan dimunculkannya Model tim negara Teman-teman semua Jadi Kemungkinan besar Di V5.3.0 nanti Itu akan dimunculkan Model tim negara Teman-teman semua ya Dan juga dengan Kostum manis-manja Mempesona Dari setiap negaranya Nah pertanyaannya Teman-teman semua Bagaimana Dengan pembaruan Untuk Euro Tahun 2021 Teman-teman semua Nah Untuk pembaruan Euro Tahun 2021 Kemungkinan besar Itu akan dilaksanakan Di bulan Mei Teman-teman semua Atau di pertengahan April nanti Itu akan ada Di generasi V5.3.1 Teman-teman semua Nanti akan ada Pembaruan seputar Euro tahun 2021 Nah nanti ketika Di pembaruan Euro 2021 Mulai itu akan ada Matchday negara Portugal Fransis Pokoknya Semuanya Isinya itu Negara Eropa Teman-teman semua ya Nah kemudian Teman-teman semua Walaupun di V5.3.0 Nanti belum dimasukkan Model tim negara Teman-teman semua Model tim negara ini Pasti dimasukkan Cuma masalahnya Entah di V5.3.0 Atau di V5.3.1 Kemudian teman-teman semua Nanti setelah Pembaruan adanya Event Euro Nanti juga Kamu akan melihat Club Selection negara Teman-teman semua Negara-negara Eropa ya Teman-teman semua Ada Portugal Dan sebagainya Kemudian akan ada Juga POTW Euro tahun 2021 Teman-teman semua Ada misalkan Lewandowski Hurricane Kemudian ada Kante Dan sebagainya Teman-teman semua ya Mungkin itu saja Teman-teman semua Yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu Dan juga keluarga Selamat menonton Indonesia Dan juga Brunei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh